Betina itu dia besarnya itu beda gitu Dan berwarna agak sedikit kehitaman karena memang Kalau betina itu menyimpan sel telur ya cadangan telur Videonya jangan di skip-skip biar kalian bisa jelas Sharing yang kuat berikan mengenai ikan glowfish Cara membudidayakannya juga membedakan Mana glowfish yang betina juga jantan Oke selamat melanjutkan dan selamat menonton video Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Buat Kali ini Buat bakal mencoba ngebreed ya ikan glowfish Dan juga membedakan antara glowfish betina dan juga glowfish jantan Nah kebetulan Buat itu kemarin dikasih ikan glowfish dari kakak Buat Karena memang stok glowfish di kakak Buat itu banyak Dan akhirnya Buat ngambil beberapa ekor Ini yang Buat ambil cuma warna ungu Pink, merah, sama kuning Kalau yang biru sama yang hijau Buat belum punya Dan rencananya Buat bakal cari warna hijau dan juga warna biru gitu Oke Ini adalah tempat yang bakal Buat pakai untuk ngebreed ikan glowfish ini ya Nah kalau kita awal-awal memelihara glowfish Itu biasanya kita bingung membedakan mana glowfish jantan juga betina gitu Karena memang secara fisik itu hampir mirip ya Antara glowfish jantan dan betina Nah akhirnya kemarin Buat coba pelajari Tanya ke kakak juga serta teman yang sudah mencoba ngebreed ikan glowfish ini Akhirnya ketika Buat melihat ikan glowfish Buat sendiri itu Buat bisa membedakan mana yang jantan juga glowfish yang betina gitu Oke mungkin ciri-ciri awal Biasanya ikan glowfish yang jantan itu ukurannya itu lebih kecil ketimbang betinanya gitu Nah bisa Buat contohin Ini adalah jantan Yang kuning ini jantan juga nih Berbanding kebalik dengan yang ini yang betina Itu lebih besar Nah yang ini jantan Nah kalau si jantan ukuran badannya itu Satu dia lebih kecil dan ramping Tuh ya bisa dilihat perbedaannya Kalau yang betina itu dia lebih bulat Kalau yang jantan itu dia lebih ramping Ya beda ya antara yang ini dengan yang ini Kalau yang betina ini dia ukurannya atau bentuknya itu lebih bulat Sedangkan kalau yang jantan itu dia lebih ramping Nah yang ini Yang kuning ini sama yang ini Dan ciri-ciri yang kedua Kalau jantan Ya itu yang tadi Buat bilang Dia ramping Kalau yang betina dia Perutnya itu lebih besar Si perutnya itu lebih besar Terus Perbandingannya pun jauh Atau berbeda dengan Si yang jantan Dilihat dari kejauhan pun Sudah terlihat ya Membedakan jantan dan betina Memang kalau misalkan ikan betina kan Dia selalu menyimpan sel telur ya Sehingga dari Bentuk postur pun berbeda Walaupun si ikan glovis itu habis dikasih makan Terus perutnya besar Itu tetap beda Besarnya perut jantan habis makan Dengan emang ciri-ciri perut besarnya Ikan glovis yang betina ya Itu pasti berbeda Nah ada cara lagi Untuk membedakan mana jantan dan betina Itu caranya hampir sama Seperti ketika kita Ingin membedakan Atau memijahkan ikan Koi Atau ikan emas-emas yang lainnya ya Nah jadi Kemarin Fuad udah coba Nanti Fuad coba ambil yang jantan yang ini ya Nah yang ini yang jantan Nah biasanya yang jantan Itu ketika kita nanti Agak diurut Perutnya Agak dipencet sedikit Seperti orang diurut Itu bakal mengeluarkan Sel sperma Ini Fuad coba ya Nah Ini tuh kalau yang jantan Dia tutup Bakal ngeluarin Aduh ini ngeblur ya Bakal ngeluarin Sel sperma Nah ini sel sperma Ini agak keluar Jadi kita Urut pelan-pelan aja Tuh keluar kan Ini emang agak-gak jelas ya Kalau misalkan Melalui kamera ya Nah kita coba urut Pelan-pelan Itu nanti si Sel sperma Itu bakal keluar Si glowfish nya Nah mungkin Itu ya Yang membedakan Mana Glowfish Jantan dan betina Nah tetapi kalau misalkan Kalian masih ragu Untuk Mengecek Glowfish Jantan Menurut Fuad Kita bisa melihat Dari ininya aja Dari Posturnya aja Dari postur pun Sudah kelihatan Kalau yang betina Dia itu Ukuran si perutnya Itu Lebih berisi Ketimbang Yang jantan Nanti Fuad Coba liatin Juga ya Yang jantan dan betinanya Nah Kalau dilihat Dari atas Ciri fisiknya Itu seperti ini Tuh Ya Kalau yang betina Itu dia Buletannya itu Emang bulet Gitu Tuh ini yang betina nih Buletannya emang bulet Nah kalau yang Aduh gak bulet Kalau yang jantan gitu Tidak berisi Tuh Jadi terlihat banget Dari ciri-ciri fisiknya Tuh Kalau yang jantan itu Itu yang Mulutnya diem aja Itu jantan Itu dia Perutnya gak berisi Besarnya itu Besar karena Abis makan Tapi kalau yang betina Itu Dia besarnya itu beda Dan berwarna Agak sedikit kehitaman Karena memang Kalau Betina itu Menyimpan Sel telur Cadangan telur Jadi kalau misalkan Glowfish yang Jantan Itu dia lebih Ramping Kalau yang Betina Itu dia lebih Cenderung Perutnya itu Lebih besar Nah Dilihat dari Sekilas aja Mungkin bisa Dilihat perbedaannya Kalau yang betina Yang tadi Fuat sebutin Dari awal Dia itu pasti Perutnya Bulatnya itu Emang bulat Betina Sedangkan Kalau yang jantan Kalau yang jantan Dia Ramping Lebih ramping Kalau si jantan Lebih ramping Ya Tuh Kayak gini Lebih panjang Lebih oval Kalau misalkan Yang betina Yang kayak gini Dia itu lebih Bulat Terus Bisa dilihat Juga perutnya Dia lebih Apa ya Lebih bulatnya Itu beda Bulatnya Itu bulat Lebih ke Apa ya Menonjol gitu Ketimbang yang Jantannya Nah nanti Ini Fuat Mau coba Kawinkan ya Nanti Fuat Kasih Medianya Untuk Si Glowfishnya itu Bertelur Nah ini Fuat Sudah Mempersiapkan Untuk Tempat breedingnya Fuat Menggunakan Tiga jantan Satu betina ya Yang betinanya itu Yang puning Ini jantan Bojok Jantan Dan itu Fuat pakai yang ungu Juga jantan Nah yang Ini Betina Nah Fuat menggunakan Satu betina Tiga jantan Dan Fuat Menggunakan Tanaman air Yang ditambah Dengan Ini plastik Yang Fuat Rajut ya Kalau misalkan Kalian ada Tali rafia Lebih bagus Pakai tali rafia Cuma karena Memang Fuat Tidak ada Jadi Fuat Menggunakan Rajutan Dari Plastik ini Kenapa Fuat Menggunakan Satu betina Dan Tiga jantan Karena memang Mengaminkan Ikan Glowfish itu Kebanyakan Kayak gitu ya Jumlah jantannya Itu lebih banyak Ketimbang betinanya Makanya Sama Fuat Ini Menggunakan Jantan Dua Warna kuning Serta warna Ungu satu Dan betinanya Satu ekor Ini Betinanya Ini udah mulai Kejar-kejaran Sudah mulai Ada perkawinan Dan tinggal Nanti ditunggu Proses Pertelurannya Terima kasih yang udah Menonton video Fuat Jika Jika Ada Informasi Informasi Yang Salah Fuat Sampaikan Mohon maaf Tolong Kalian Sharing Di kolom Komentar Jika memang Ada informasi Yang Buat Berikan Salah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh